Intro Kenapa? Berapa awal? Untuk bagian sekarang Intro 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 kita berada dimana nih sekarang kita lagi ada di poskosiaga poskosiaga ya ini bantuan Darugistik bantuan banjir Bandang Darut untuk korban hilang menyatakan ada 22 orang yang belum diketemukan terus korban yang sudah diketemukan atau korban meninggal itu ada 27 orang tapi tidak menutup kemungkinan korban bisa terus bertambah karena ini banjirnya di beberapa titik ya iya terutama yang lebih parah itu daerah Cimacan ya daerah Cimacan ini lah kelewan kita dari tas 3 mereka dari SMA 3 nya kan ini semuanya ini kelihatannya cukup lelah ya gimana gimana nih gini ini gue pertama kali dari teman-teman ini karena mereka kebetulan baru pada masuk kuliah oh iya jadi untuk pertama kali mereka ikut sar kesini mudah-mudahan jadi pengalaman yang sangat berarti kalian lihat kamu dari buka-buka lelahnya iya semangat oke kita menuju kemana nih? ke Cimacan oke ya, kita ditemani aktivit pusat ya kemarin turun di... itu ya? evakuasi kemarin evakuasi di mana saja? kemarin ada tempat ini tersok di 2 tempat ada Cimacan dan Tarangpawita kemarin ada tempat ini kemarin ada tempat ini kemarin ada tempat ini halo halo terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dengan ابun kemarin kemarin ada tempat ini kemarin dengan tempat ini dia 109 kemarin ada tempat ini karena tempat ini membuat kemarin ada tempat ini selamat menikmati batas ketinggian air kebayang dalamnya seperti kapas sekitar setinggi pagar ini ketika banjir orang-orang yang berenang dia posisinya naiknya ke atap atap yang ini ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ini di SLB ini SLB YKB Kabupaten Garung informasi terakhir Informasi terakhir menurut data 20 orang Korban sudah ditemukan dan kemungkinan menurut data masih ada korban-korban yang lainnya masih dalam pencarian karena prosedur dalam penanganan bencana alam ini yang paling utama adalah pencarian korban. Itu tentunya ada jeda waktu antara 14 hari. Cuman pemerintah kita dengar bahwa jeda waktu 7 hari dan bisa diperpanjang. Nah itu sementara kemudian penanggulangan-penanggulangan tentang obat-obatan, makanan, pakaian ini juga oleh pihak Pemkaud Garut beserta intansi yang terkait ini sedang diusahakan. Nah itu dan para korban yang rumahnya hangus, daerah yang belum bisa dihuni ini ditempatkan di Makore dan di tempat ini, apa tak kira prima yang saya tahu. Nah untuk kerugian materialnya gimana Pak? Untuk sekolah ini? Untuk sekolah diperkirakan ini bangunan kurang lebih 2,5 miliar dan alat-alat bantu pembelajaran dan yang lainnya itu sekitar 90 juta. Ada pesan-pesan untuk warga Garut? Untuk warga Garut terutama ya mari kita bertampakur lebih dalam kepada yang maha puasa. Kemudian menjaga lingkungan. Agar lingkungan ini kuat berarti kita punya tanggung jawab. Untuk penanaman pohon-pohon yang baru, terus sampah jangan diturang sembarangan, kemudian dalam pengerukan-pengerukan sungai itu harus kita punya konsep. Jangan sembarangan mengerukan sungai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada masyarakat yang anda mendapatkan2019 yang menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati